Viral guys, pisang coklat dari nenek ini bukan buat kenyang, tapi buat orang nabung emas untuk naik haji. Begini ceritanya, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama seorang nenek 92 tahun dari jombang yang akan buat kamu nabung emas untuk haji. Namanya nenek badiah. Nenek badiah berhasil naik haji tahun ini. Dia bukan orang kaya atau punya penghasilan tinggi untuk wayar ongkos haji. Dia hanya penjual pis cok alias pisang coklat di depan rumahnya. Penghasilannya tidak menentu, kadang ramai, kadang juga sepi. Tapi, satu yang konsisten dilakukannya, yaitu berdoa naik haji saat menggoreng pis cok dan terus menabung emas sedikit demi sedikit. Di tahun 2015, dia daftar haji di usia 84 tahun. Namun karena usianya yang sudah tua, meski baru antri selama 8 tahun, nenek badiah akhirnya mendapat prioritas pemberangkatan dari pemerintah. Dari hasil kerja kerasnya pula, beberapa waktu yang lalu, nenek badiah akhirnya bisa membayar pelunasan biaya haji sebesar 31 juta rupiah. Tanggal 20 Juni 2023 nanti, nenek badiah akan terbang ke Tanah Suci untuk berterima kasih kepada Allah karena sudah mengundangnya untuk naik haji. Setelah ceritanya viral, banyak orang yang ingin mengikuti jejak nenek badiah yang menabung emas untuk berangkat haji. Jadi, yuk nabung emas antam 1 gram dulu, karena ada nenek yang bisa naik haji dengan mulai menabung 1 gram emas saja. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan, Kak Bah. Sampai jumpa di depan, Kak Bah.